bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat oprekers ya pada kesempatan kali ini yang luar biasa ya kali ini kita akan melakukan proses oprek lagi tetapi kali ini apa yang mau kita oprek oke yang mau kita oprek adalah ini sahabat oprekers kebetulan saya punya modem router yang sudah tidak terpakai waktu itu saya pernah berlangganan speedy ya saat itu namanya masih speedy tapi di hinterterai in the home ya modem ini sebenarnya sudah lama tidak terpakai ya tadi sempat mau dibuang cuma rasanya sayang jadi saya simpan saja nah hari ini kita akan coba oprek apa ya ini ya modem router ini akan kita jadikan sebuah access point sehingga bisa menghasilkan sinyal wireless dan bisa digunakan untuk koneksi internet ya bagaimana caranya oke kita coba sama-sama yang mudah-mudahan berhasil amin untuk lebih jelasnya cus mari kita praktekan bersama ya jenis modemnya kali ini adalah ini sahabat oprekers tp link dengan model tdw8961n ya disana tertera untuk ip addressnya 192.168.1.254 dengan username dan passwordnya adalah admin ini tidak bisa digunakan ya kecuali menggunakan koneksi dari in the home atau teleponnya jadi kita akan coba menggunakan koneksi internet yang sudah ada dan ini kita akan jadikan secondary router atau wireless cadangan yang kedua oke langsung saja caranya untuk langkah pertama pastikan kita coba reset ya disini ada tombol reset yang kecil yang tengah kita reset terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang mungkin ada settingan di awal dan seterusnya ya untuk resetnya ini sahabat oprekers bisa menggunakan koneksi wireless ini sendiri atau bisa menggunakan kabel ya kali ini saya akan menggunakan kabel dan saya coba ya settingnya menggunakan laptop ini ya langsung saja disini saya akan coba masuk ke portnya dampak ya 1234 yang mana saja ya saya coba di port yang kedua ya kemudian pastikan ya kita koneksikan kabel powernya nih sahabat oprekers kita koneksikan kabel powernya sahabat oprekers kita masukkan ya ini sudah kemudian kita nyalakan powernya ya dia akan menyala tapi sebelumnya akan kita coba bisa reset dulu koneksinya ya saya menggunakan ejector ini saya menggunakan peniti ya bisa menggunakan alat lain yang digunakan untuk melakukan proses kemudian langkah berikutnya kita colokan ke laptop ya kabel datanya ini kabel yang saat ini kita colokkan dulu ke laptopnya atau ke komputer ya ya setelah dimasukkan ini belum terdetect jadi kita akan coba reset terlebih dahulu sahabat oprekers tekan beberapa saat kurang lebih 5-10 detik kita coba ketik kita coba tekan 1 2 3 kita tunggu beberapa saat nah itu sudah kita tunggu nah itu sudah sudah pedik yang menandakan sudah tersambung ke komputer atau laptop yang kita hubungkan oke sahabat oprekers langkah berikutnya kita akan coba melakukan customize ya kita melakukan perubahan silakan klik pada browser ya sahabat oprekers bisa menggunakan browser yang ada di HP atau di komputer kemudian saya menggunakan komputer jadi saya pakai kemudian silakan diketikan untuk alamatnya atau adresnya di 192.168.1.254 sesuai yang tertera di belakang modemnya tadi jika tidak masuk seperti ini ada kemungkinan firmware dari modem atau router ini sudah pernah mengalami update jadi bisa dicoba dengan alamat adres terakhirnya 1 sehingga menjadi 192.168.1.1 kita coba oh berarti benar sahabat oprekers ya ini sudah pernah terupdate sepertinya tidak masalah silakan diketikan untuk username dan passwordnya adalah admin dan admin seperti yang tertera di belakang routernya tadi passwordnya admin nah oke jika sudah tampil seperti ini akan kita rubah silakan sampai di oprekers pilih menu interface setup kemudian masuk ke bagian internet kemudian pada bagian ISP ini jika sudah terpilih diantara tiga ini kita pilih yang paling bawah menjadi bridge model kita pilih menjadi bridge model dipilih kemudian di save disimpan oke untuk langkah yang keduanya masuk ke menu lan untuk DHCP nya kita ganti disini saja sahabat oprekers yang semula DHCP enable kita jadikan disable kita coba kemudian lakukan proses penyimpanan oke dan langkah terakhir kita akan setting untuk wirelessnya ya hanya tiga ini saja insya Allah moda kita akan coba membuat sebuah wireless baru ya silakan sahabat di oprekers cari ke bagian SSID ya ini SSID nya masih data aslinya silakan dirubah menjadi nama wireless apa saja bebas saya misalkan namanya adalah namanya room shifa menjadi room shifa kemudian satu lagi yang akan kita ganti atau kita ubah adalah aktifkan autentikasi type nya agar nanti bisa kita gunakan menggunakan password silakan di klik dan dipilih yang paling bawah yang tulisan paling panjang kita cek kembali namanya room shifa untuk passwordnya diketikan bebas saya akan mengetikan belajar 0 k besar 1 belajar ok 1 kemudian kita save atau kita simpan oke insyaallah itu saja settingnya sekarang kita coba apakah wireless nya juga bisa kita gunakan ini sudah bisa kita coba exit untuk kabel datanya bisa coba kita cabut ya bisa kita cabut ya untuk kabelannya sudah bisa kita coba cabut kemudian kita akan coba lakukan test koneksi kita coba kembali ya dalam posisi masih menyala boleh dimatikan juga sebenarnya saya pilih misalkan di nomor 2 kemudian kita masukkan satu lagi ke router utama kita saya masukkan misalkan di nomor 2 juga ya ini adalah router atau modem utama sedangkan ini adalah yang keduanya kita coba ya sahabat oke sekarang akan kita coba wireless nya bismillahirrahmanirrahim kita cari namanya nih room siva kita coba jika masih belum berubah password nya bisa menggunakan password otentikasi yang ada di bawah modem routernya ya oke ini sudah terhubung ya room siva kita coba kita coba untuk akses internetnya apakah berhasil dan alhamdulillah berhasil kita coba ketikan ya ini berhasil sahabat do breakers kita coba ke youtube ya oke ya sinyalnya kedap kedip artinya berhasil mengambil atas oke sampai sini berhasil sahabat do breakers ya di ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat ya kita akhir baca alhamdulillah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam do breakers sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax